Intro Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Oke, kali ini gue mau nge-review sedikit tentang kamera Sony A6300 Oke, jadi Sony mengumumkan peluncuran A6300 sebagai pembaruan dari A6000 dengan perbaikan yang cukup banyak Sony memamerkan kecepatan sistem autofocus yang diklaim sebagai yang tercepat di dunia Yang bisa mengunci fokus subjek bergerak hanya dengan 0,05 detik Kemudian, spesifikasi dan fitur Sony A6300 dilengkapi dengan sensor CMOS Exmor ukuran APS-C dengan resolusi 24,2 MP Yang memiliki rendang ISO 100-51200 Di bagian belakang terdapat layar sentuh LCD berukuran 3 inch dengan resolusi 921.000 titik yang bisa tilting Sementara, VFinder menggunakan OLED dengan resolusi 2,3 juta titik dan perbesar 0,7 kali dengan 120 frame per detik Tapi yang paling spektakul dari Sony A6300 memang kemampuan autofocusnya Dengan dilengkapi 425 titik fokus, kamera ini tercatat sebagai kamera dengan titik fokus terbanyak yang pernah ada Sony memperkenalkan sistem autofocus 4D yang mampu mengunci fokus hanya dalam waktu 0,5 detik Kemudian, A6300 ini memiliki titik fokus dengan 7,5 kali lebih padat jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya Sony A6000 Dengan sistem autofocus secepat itu, Sony mampu mendapatkan angka 11 frame per detik saat memotret secara beruntun Untuk video, Sony A6300 mampu merekam video berukuran 4K Dan inilah keunggulan dari A6300 Mengikuti kamera seri A7 Mark II yang menggunakan sensor full flame Kalau untuk video 1080p, kamera ini bisa merekam pada 120 frame per detik untuk slow motionnya Fitur pemain lain yang ada di Sony A6300 adalah Wifi dan NFC Pertama mode senyap untuk memotret candid dan straight photography Harga dan ketersediaan Sony A6300 akan dijual dengan harga sekitar Rp13.700.000 Atau dengan lensa kit 1650 mili dengan harga Rp16.000.000 Oke, jadi cukup sekian sedikit tentang kamera A6300 Dan jika kalian suka, klik like, share Jika kalian baru di video ini, klik subscribe ya Thank you for watching, see you, bye 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 Bye